Kita belajar bersama Siapa yang tidak kenal dengan buah kakao atau coklat? Yap, buah kakao asal Indonesia namanya memang sudah mendunia. Dan tidak cuma buahnya, hasil olahan buah kakao dari tanah air juga menjadi produk yang patut diperhitungkan dalam kamus internasional. Saat ini selain Pulau Jawa dan Sulawesi, Bali juga sudah menjadi daerah penghasil kakao. Walaupun angka ekspornya masih sekitar belasan ton. Jika warna kakao sudah berubah menjadi kuning, itu artinya buah kakao sudah siap dipanen nih. Nah di sini kakao bisa langsung diproses menjadi berbagai olahan. Biji yang sudah melalui proses fermentasi dan pengeringan akan dimasukkan ke dalam mesin pemisah. Mesin ini bekerja memisahkan daging buah dengan biji sebanyak 20 kilogram dalam sekali proses. Dalam sehari, pabrik coklat ini bisa menghabiskan sebanyak kurang lebih 10 ton kakao. Widih, banyak banget ya. Selanjutnya, biji yang sudah terpisah dengan daging akan dibuat menjadi pasta coklat. Nah kali ini ada Jis dan Mike nih yang akan membantu proses pembuatan coklat. Oh iya, yang unik dari produk coklat ini ada tambahan campuran gula lontar. Sebagai pemanis alami, gula lontar punya efek baik bagi kesehatan jika dibandingkan gula pasir. Wih, lihat tuh mesinnya luar biasa. Mesin mixer atau pencampur ini mampu menampung sekitar 300 kilogram adonan lho. Oke, lanjut proses campur adonan selama 30 menit. Setelah itu, masukkan ke dalam mesin penurun asam. Mesin yang bekerja menurunkan kadar keasaman yang tidak baik pada adonan coklat. Tempering atau mendinginkan adonan coklat biasanya dilakukan pada suhu ruangan. Caranya dengan diaduk-aduk di atas meja bersih sampai suhu coklat menurun. Kali ini kita akan membuat produk coklat goji beri dan kakanet. Goji beri dikenal sebagai buah yang punya banyak nutrisi. Diklaim memiliki kadar antioksidan paling tinggi. Setidaknya 2 hingga 3 kali lipat dari jumlah yang ditemukan pada blueberry. Buah goji beri yang sering disebut superfood ini bukan asli Indonesia lho. Tapi berasal dari Tibet. Wih, jauh banget ya. Coklat-coklat yang sudah dibentuk akan didiamkan dalam lemari pendingin selama kurang lebih 3 jam. Di sini pengunjung juga bisa kok membuat coklat dengan kreatifitas sendiri. Yuk, mari. Wah, Jess kayaknya suka banget nih sama coklat. Bos, ngapain sih mancing ikan si kecil? Ya, menih yang gede-gede buat dimakan. Ini Oga lagi mancing ikan hias buat dipelihara. Nanti kalau udah gede bisa dimakan nggak, Bos? Ya, enggak lah. Namanya aja juga ikan hias. Ah, enyeng, enyeng. Duh, hati-hati, nyeng. Enyeng nggak bisa lihat, Bos. Lontong eh, tolong dong, Bos. Hidup kok apes dulu ya. Udah bagus-bagus mau pelihara ikan hias buat dijual. Eh, malah nyangkut begini. Kamu sih, nyeng, nggak hati-hati. Eh, eneng, nggak lihat, Bos. Singgah di Bali, tapi nggak lihat aneka kerajinannya. Ah, kurang afdol pastinya. Jadi, Unyil mau mengajak teman-teman melihat aksesoris unik yang satu ini nih. Oke, langsung saja yuk ajak Flo dan Floren untuk mencari kerang sebagai bahan baku kerajinannya. Oh iya, ada panengah juga nih. Rumah produksi aksesoris ini mengambil limbah kerang dari berbagai tempat. Mulai dari pantai serangan, kuta, hingga amet. Dalam satu hari setidaknya rumah produksi ini bisa mendapatkan pasokan cangkang kerang sekitar 10 kilogram dalam satu titik pencarian. Oke deh, kulit kerangnya sudah terkumpul banyak nih. Yuk, sekarang kita olah. Siapkan bahan-bahannya dulu ya. Pertama, kita aduk cairan resin dengan air khusus sampai rata. Resin merupakan bahan baku untuk pembuatan pelakat serta hiasan lainnya. Ada dua jenis resin, resin keruh dan bening. Nah, kali ini yang kita pakai adalah jenis resin bening. Selanjutnya tuang campuran resin ke dalam mal atau cetakan yang sudah dibuat. Tunggu selama 10 menit sampai resin mengeras. Lalu letakkan berbagai jenis kerang yang akan dibuat. Boleh juga ditambahkan jenis bintang laut ya. Selanjutnya setelah tersusun rapi, tuang lagi adonan resin yang tersisa sebagai penutup hiasan. Diamkan selama beberapa menit. Dan tuang kembali pewarna untuk mempercantik hiasan kerang. Warna yang digunakan juga bebas, sesuai dengan keinginan. Nah, untuk tahap akhir kita haluskan dengan gerinda. Dalam satu hari biasanya rumah produksi ini bisa membuat sebanyak 100 buah hiasan. Bentuknya pun beragam. Mulai dari bentuk hati atau loaf hingga bentuk hewan laut seperti bintang laut. Wih! Kreasi lainnya juga bisa dibuat menjadi jam seperti ini. Wah, keren-keren kan? Harganya juga bervariasi mulai dari 50 ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Tergantung bentuk dan tingkat kerumitan. Oh iya, kerajinan kerang ini sudah sejak tahun 90-an loh. Dan kerajinan ini juga sudah melalang buana sampai ke benua Amerika dan Eropa. Wah, hebat ya! Setiap pagi para nelayan membawa aneka jenis ikan hias air laut. Setelah sampai di darat, biasanya ikan hias akan disortir satu persatu berdasarkan jenis dan ukurannya. Eh, proses sortir ini ada tujuannya loh teman. Selain untuk memilih ikan hias dengan kualitas baik, penyortiran juga bertujuan mencari ikan hias laut yang sakit. Untuk selanjutnya dilakukan perawatan. Ikan hias happy, unyil juga makin gembira dong. Eh, ngapain tuh dan unyil? Eh, aduh maaf Pak Oga, tadi kesenggol. Aduh maaf ya Pak Oga. Ngapain sih Den? Ini Pak, lagi ngebersihin akwarium unyil yang baru Pak. Sini, Pak Oga bantuin Den. Wah, tumben banget nih. Pak Oga kan baik hati Den. Tapi, abis Pak Oga bantuin, biasa gope dulu ya. Huh, dasar Pak Oga, gak berubah-berubah nih. Iya-iya Pak, tapi hati-hati apa ngelapnya.